Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Sahabat NJ Channel kali ini yang akan Kita bahas mengenai Pak Anies Baswedan dan Samara Amani yang kemarin Dituding sebagai orang Yaman Bukan orang WNI tapi orang Yaman katanya seperti itu teman-teman Bahkan di Surabaya Kemarin ada gambar Pak Anies Baswedan Di sana kemudian dituding-tuding oleh Seorang pemuda katanya orang Yaman Dan Samara Amani Juga begitu teman-teman ketika keluar Dari PSI disebut juga sebagai kadrun Katanya sudah kembali kepada Habitatnya sebagai kadrun Nah ini kan kalimat Bahasa-bahasa yang saya pikir Bisa membuat Suasana tidak nyaman apalagi 2023 sudah tahun politik teman-teman Jangan sampai hal ini dibawa-bawa Sampai 2024 Jadi istilah-istilah seperti itu Saya pikir istilah-istilah yang rasis Yang bisa memecah belah Antara sama anak bangsa Nah ini ada pendapat dari PSI teman-teman Mengenai Pak Anies Baswedan Dan Samara Amani Dikatakan bahwa Beliau adalah bukan orang Yaman Tetapi warga negara Indonesia Kita akan baca teman-teman Beritanya dari Detik News Wabin PSI mengatakan Anies Samara bukan orang Yaman Mereka WNI seperti Ahok Dewan Pembina Wabin DPP PSI Bicara kondisi sosial politik tanah air Yang mengaitkan identitas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Hingga Samara Amani Dengan orang Yaman Sekretaris Diwan Pembina PSI Raja Juli Antoni menyebut Anies dan Samara Sebagai WNI Warga negara Indonesia teman-teman Bukan orang Yaman Ini kata dari Raja Juli Anies Baswedan Samara Alatas Najwa Sihab Bukan orang Yaman Mereka warga negara Indonesia Mereka pribumi seperti Ahok Kris Natali William Sarana Kata Raja Juli di media sosialnya Yang dibagikan Kepada wartawan Kamis 3 Mei 2022 Raja Juli mengajak seluruh pihak Memahami konsep warga negara Pemahaman terhadap warga negara Dinilai akan menghindari Cara berpikir yang mengaitkan Anies hingga Samara Dengan orang Yaman Konsep Nation State Landasannya Citizenship Yang mengatasi identitas suku dan agama Ujar Raja Juli Bisa kita mulai berpikir begini Usai puasa Imbuhnya Video pemuda berkaus kuning Menyindir balio gambar Anies Baswedan Dengan orang Yaman Pernah viral di media sosial Ketua DPP PSI Jakarta Mikael Victor Sianipar Menyinggung Cara menilai Orang berdasarkan ide dan gagasan Keliru Gubernur Anies itu orang Indonesia Kita harus sudahi perpecahan Dan PSI Tegas menolak rasisme Dan siapapun kepada siapapun Menilai seseorang Harus bicara ide dan gagasan Kata Mikael Dalam keterangan tertulis Sabtu 1 Mei 2022 Mikael mengatakan Bianya tidak dapat menerima Bentuk rasis dan syara Kepada siapapun Terlebih menurutnya Hal ini dapat berpotensi Berlanjut hingga Pemilu 2024 Wow ini bisa gawat teman-teman Kalau Bahasa-bahasa sindiran Atau ejekan Seperti bahasa-bahasa rasis Seperti itu Berlanjut di 2024 Jadi ini yang harus Dihindari teman-teman Agar Pemilu nanti di 2024 Menjadi pemilu yang sehat Tidak dikotori Dengan bahasa-bahasa Yang rasis Kami tentunya Tidak bisa terima Narasi yang seperti ini Tidak hanya soal Pak Anies Ini soal menjaga Keindonesiaan Bersikap rasis Dan mengungkit syara Untuk menjatuhkan orang Membuat Makin sempit pikiran kita Makin tidak ada ujungnya Hinaan-hinaan Bahkan Bisa terus sampai 2024 Kalau Tidak disetop Tambahnya Ex-politikus PSI Samaramani Diketahui Pernah mendapat serangan Di media sosial Dia disebut-sebut Antek Yaman Yang mengaitkan Foto dengan suaminya Dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Cuitan itu berasal Dari akun yang disebut-sebut Milik kader GP Ansor Belakangan GP Ansor Memberikan Klarifikasi Bahwa akun tersebut Bukan milik kader Mereka Seperti dilihat Dari DT.com Sabtu 23 April Akun Adgus Najib Meretweet Salah satu akun Yang berisi foto Pernikahan Samaramani Dengan suaminya Dan dihadiri Anies Baswedan Dalam retweetnya Akun Adgus Najib Menyebut Sesama Antek Yaman Saling Berpelukan Samara Lantas Angkat bicara Terkait serangan Antek Yaman itu Samara Mengaku Bersahabat baik Dengan Banser Dan GP Ansor Menurut dia Rasisme Dan Seksisme Bukan Karakter Dari badan Otonom Kepemudaan Milik Nadatul Ulama Itu Saya Bersahabat baik Dengan Ansor Dan Banser Saya tahu Mereka Itu Karakternya Luar Biasa Rasisme Dan Seksisme Bukan Karakter Sahabat Ansor Dan Banser Kata Samara Amani Kepada DT.com Minggu 24 April 2022 Samara Menilai Pencatutan Fotokader Yang Memviralkan Cuitan Antek Yaman Itu Telah Menjelekkan Nama Ansor Dan Banser Dia Mendorong Orang Dibalik Akun Tersebut Diproses Hukum Dengan Adil Jadi Memang Sudah Sewajarnya Mereka Yang Menjelekkan Nama Ansor Dan Banser Ini Diproses Secara Hukum Dengan Adil Katanya Itu Teman-teman Pendapat Dari PSI Raja Juli Antoni Sebagai Pembina PSI Ini Mengatakan Bahwa Pak Anies Baswedan Maupun Samar Rahmani Bukan Orang Yaman Tetapi Orang Indonesia Seperti Halnya Dengan Ahok Krishnatali Nah Teman-teman Kalau kita Melihat Seperti Ini Maka Akan Menjadi Masalah Kalau Ini Memang Tidak Dihentikan Jadi Saya Berharap Sesama Politisi Atau Ketua Umum Partai Politik Ini Berkumpul Untuk Melakukan Deklarasi Bersama Inti Deklarasi Itu Adalah Agar Tidak Menyampaikan Hal-hal Yang Rasis Apalagi Nanti Mendekati 2024 Jadi Deklarasi Bersama Jadi Kalau Kampanye Kampanyelah Dengan Ide Dan Gagasan Bukan Saling Menjelekan Mengolokkan Dengan Bahasa Bahasa Yang Ini Tidak Mendidik Seperti Ada Cepong Ada Kadrun Kemudian Ada Orang Yaman Dan Sebagainya Bahasa Bahasa Yang Menurut Saya Ini Pembodohan Publik Dan Memang Tidak Mendidik Bahasa Bahasa Seperti Itu Yang Kita Perlukan Adalah Ide Dan Gagasan Untuk Disampaikan Ke Publik Ke Masyarakat Nah Kalau Membantah Kalau Menyanggah Sanggahlah Dengan Ide Dan Gagasan Yang Serupa Bukan Kalimat Pendek Kadrun Cepong Yaman Dan Sebagainya Ini Bahasa Bahasa Yang Sulit Untuk Dipahami Oleh Orang Banyak Karena Kalimat Singkat Itu Sebenarnya Kalimat Untuk Menjatuhkan Menjelekkan Tanpa Argumentasi Yang Jelas Jadi Misalkan Ditanya Kenapa Anda Menyebut Kadrun Kenapa Anda Menyebut Cepong Bagaimana Narasi Ilmiahnya Dia Sulit Untuk Menjelaskan Seperti Itu Jadi Bagaimana Dia Bisa Menjelaskan Secara Ilmiah Kalimat Kalimat Seperti Itu Karena Kalimat Seperti Itu Saya Pikir Tidak Rasional Untuk Kita Jelaskan Secara Ilmiah Juga Jadi Memang Harusnya Dihentikan Di Stop Biar Kita Berpikir Jenih Menantap Masa Depan Kita Menjadi Lebih Baik Jadi Sesuatu Yang Kita Pertahankan Yang Kita Kedepankan Adalah Akhlak Bagaimana Kita Mengungkapkan Argumentasi Dengan Akhlak Berdebat Dengan Akhlak Ini Akan Menjadi Indah Jadi Tidak Melontarkan Kalimat Kalimat Yang Ini Mengandung Ursul Sarah Ini Berbahaya Bagi Persatuan Anak Bangsa Kita Jadi Yang Kita Perlukan Adalah Ide Dan Gagasan Untuk Indonesia Yang Menjadi Lebih Baik Itu Harapan Kita Teman Teman Nah Itu Yang Bisa Kita Sampaikan Teman Teman Dan Bagaimana Menurut Teman Teman Sekalian Tulis Di Kolom Komentar Karena Komentar Teman Teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax